hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya tulur semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya amin datang lagi TV sub dengan kerusakan mati total ini beli dari rongsok ya pemirsa kemudahan masih bisa di servis ya oke di sini kita coba dulu kayak kita lihat indikator dia posisi lampu redup ya terang yang lalu redup itu menandakan TV protect TV nya protect Oke kita coba tutupkan kembali kita lihat lagi kita lihat seperti itu ya pemirsa ya itu menandakan protect kalau untuk TV sub beda dia dengan LG dia terang dulu setelah start dia lalu redup ini TV Alexander Pro ya Sapa Alexander Pro Oke kita buka dulu kita buka dulu apa isinya di dalam atau sudah diganti mesinnya atau belum ya biasanya kalau sudah diganti mesinnya di belakangnya di antenanya beda kita langsung aja buka Oke setelah kita buka seperti ini pemirsa ternyata playbacknya sudah tidak ada terpaksa kita harus beli online karena susah kali mendapatkan playbacknya ini untuk sub ini ya ini playbacknya harus beli online jadi terpaksa harus nunggu beberapa hari oke seperti ini playbacknya ya oke seperti itu tapi nampaknya sudah ada jumper-jumperan ya tapi kita kepastikan mungkin ini sudah masuk ke toser ya cuman karena playbacknya sudah sudah susah disini daerah sini nih susah pemirsa jadi mungkin di Hai minta ditutup aja mungkin yang punya TV jadi diambil lagi lalu dijual ke kara-kara atau kerongsok oke di sini pemirsa ini sudah saya belikan playbacknya ini sudah ada baru datang ya baru datang ke ini playbacknya pemirsa oke nanti saya tulis jenis playbacknya atau bisa baca sendiri pemirsa ya 601 ya karena di sini untuk ngedit video ini kecil kali tulisannya oke kita pakai apa dulu ya tripod kita buka kita lihat nanti lihat lagi untuk nomornya ya ini kelihatan kan pemirsa jp0501 3260 oke kita langsung pasang aja pemirsa mudah-mudahan bisa langsung hidup karena ini bukan TV servisannya ini dapat dari rongsok bisa kita jual kembali untuk harganya Rp75.000 ya murah untuk playbacknya lumayan murah kita beli dua sama tipi apa sub juga TV sub salpo itu ada dua playbacknya kita langsung pasang ya sudah sudah mudah-mudahan cuma playback aja ya tapi biasa kalau untuk TV sub rata-rata rusak playback tidak merusak horizontal ya untuk horizontal saya cek kemarin masih bagus biasa langsung short kalau untuk playback sub beda seperti TV lainnya memakan horizontal oke sudah saya solder oke seperti ini blackbacknya pemirsa kita langsung pasang oke ini untuk screen eh untuk fokus dan yang kecil untuk screen jangan sampai salah masang ya lor bagi para pemula dan bagi para senior mungkin biasa-biasa aja untuk para pemula karena sering terjadi pemasangan salah masang antara ground oke kita coba langsung nyalakan ya tulur mudah-mudahan berhasil di sini agak miring susah posisinya sangat susah ya kita luruskan ya oke kita colokan langsung apakah sudah ada penampakan nah nggak kelihatan oh nggak kelihatan indikatornya lampu indikatornya tapi kelihatan sudah apa ya pemirsa ya sudah hidup wajar TV dari rongsok kita lihat ke depan oh kita screen belum di oke screen sudah saya naikkan sudah mantap ya pemirsa ya wajar TV dari rongsok ee eh kita campur dulu kita masukkan langsung dosingnya nih jadi inilah pengalaman untuk perbaikan playback mending kita beli yang aslinya aja ya karena karena kalau di modif-modif bisa menimbulkan apa ya beban juga untuk playbacknya Oke kita pasang soket-soketnya dulu ini sudah berhasil Oke kita hidupkan lagi kini alur posisi keadaannya TV-nya sorry kelupaan nggak disenterkan ke TV-nya ya Oke TV masih mantap dan warna masih komplit berarti tidak bermasalah ditabung mantap kita coba ini nyelur ya ini TV masih warnanya masih komplit masih joss seperti itu Oke seperti biasa pemirsa dulur semua jangan lupa like dan subscribe serta komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soldier Terima kasih